Ya, sedara timnas Indonesia memang masih gagal memetik kemenangan ketika melawan Singapura tadi malam pada leg pertama semifinal ARF 2020. Meski sempat unggul 1-0 hingga paruh pertama pertandingan, tim Singapura akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dan skor bertahan hingga laga berakhir. Mengapa Singapura mampu kemudian menahan timnas pada leg pertama semalam dan bagaimana dengan peluang timnas di leg kedua semifinal yang akan berlangsung Sabtu Lusa, persis tanggal 25 Desember. Ada pengamat sepak pula Anton Sanjoyo yang biasa kami sapa dengan Bung Joy untuk membahas atau menganalisa pertandingan semalam dan prediksi untuk leg kedua semifinal. Bung Joy atau Bang Joy selamat pagi apa kabar? Pagi Bayu, kabar baik. Kita ngobrol santai ya, memuaskan dahaga kita akan harapan kita sih untuk bisa ada kado akhir tahun dari tim Nasgarudi. Sudah di Piala AFM, belum pernah kita juara soalnya. Nah, analisa Anda melihat pertandingan tadi malam, kalau saya barusan juga ngobrol dengan teman-teman di Kompas TV yang menyaksikan pertandingan tadi malam, sudah bagus di babak pertama, pressing ketat. Kita bilang Singapura tidak bergerak begitu, striker mereka nganggur selama 45 menit pertama. Tapi di babak kedua dengan perubahan pemain, kita kemudian ada kedodoran di beberapa menit. Nah, skrimis-skrimis di depan gawang itulah satu kemudian membuat kita kebobolan satu sama jadinya dari Singapura. Kalau Anda, Bang Jai? Ya, memang puncak penampilan sejauh ini kan memang ketika menghadapi Malaysia ya, dan kita sudah menang telak 4-1. Setelah sebetulnya kita habis-habisan ketika menghadapi Vietnam dan bisa menahan kosong-kosong. Physically memang sudah mulai habis. Tapi menghadapi Malaysia, kita bisa dalam top performance. Sayangnya memang menghadapi Singapura, kita sudah mulai turun, Bayu. Meskipun Anda bilang tadi, babak pertama kita memang masih bisa oke. Dan itu karena fisik mereka masih segar ya setelah mereka recovery. Tapi memang memasuki babak kedua, masalah klasik, kondisi fisik mulai turun. Dan di babak pertama kan kita memang menerapkan strateginya Sintayong dengan sangat baik ya. Dia kan memang nggak gegenpressing banget lah. Tapi ada niat ke sana. Jadi selalu berusaha merebut bola di wilayah pertahanan lawan. Ada intercept di pertahanan lawan, tackling. Nah, itu butuh physical fitness yang luar biasa. Dan ketika memasuki babak kedua memang kelihatan decline-nya sudah mulai menurun. Dan kita kan berkali-kali ditekan. Sebelum goal kan memang sudah hampir goal juga. Ada satu pemain Singapura lolos di kotak penalti, sayang tembakannya melenceng ya. Tapi kesempatan kedua, dia memang bisa menghasilkan goal. Dan rasanya memang itu menjadi catatan penting bagi Sintayong. Karena bagaimanapun memang kondisi fisik pemain-pemain Indonesia belum sampai tahap yang dia inginkan. Untuk melakukan strategi passing game yang menekan lawan sejak menit pertama. Kalau tidak bisa bertahan dalam 80 atau 85 menit memang ada kemungkinan kita bisa dibobol oleh lawan. Ya, setuju sih Bang Jaya. Di babak pertama itu kita lihat Singapura pegang bola masih berapa meter lah dari kotak penalti mereka. Sudah ada yang serbu gitu. Bahkan kadang-kadang dua pemain mendekati begitu. Nah, dengan situasi kita masih kalau kita lolos ke final, kita masih punya tiga pertandingan lagi. Tetapi ini turnamen. Jadi jarak satu dua hari harus recovery itu rasanya makin lama juga makin sedikit gitu. Recovery fullnya para pemain. Hampir mustahil. Jadi ini daya juang juga akan sangat menentukan. Nah, apa taktik pelatih Sintayung kemudian untuk lag kedua nanti? Apa yang harus dia lakukan sehingga kemudian strategi dia untuk pressing yang begitu ketat? Seperti kita kalau melihat korsel di Piala Dunia misalnya. Walaupun masih jauh lah untuk itu. Tapi apa yang kemudian bisa dilakukan dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, Bang Joy? Ya, sejauh ini kan kita sudah memainkan, Indonesia sudah memainkan lima pertandingan. Dan kita masih punya waktu dua, tiga hari ya. Sebelum tanggal 25. Dan jangan khawatir karena lawan pun mengalami kelelahan yang sama kan. Jadi sebetulnya posisinya sama. Tapi memang untuk sebuah tim idealnya bermain tiga, empat hari sekali dalam turnamen ini seperti maraton. Jadi kalau Anda tanya apa strateginya, saya yakin Sintayung sudah memikirkan. Tapi dalam benak saya, kan ketika Indonesia bermain dengan passing game, dengan irama yang tidak terlalu cepat, tetap Indonesia bisa menguasai jalannya bola. Bol possession selalu lebih bagus. Jadi apalagi kalau timnya seimbang. Menurut saya Singapura levelnya masih sedikit di bawah kita. Sama lah sama Malaysia. Kita itu hampir sama dengan Vietnam, tapi sedikit di bawah Thailand. Jadi sebetulnya Sintayung punya kans besar maju ke babak final. Karena tanggal 25 masih dua atau tiga hari lagi. Saya yakin dia sudah menerapkan, bukan saja soal kondisi fisik, tapi strategi ya. Karena dia kan terkenal sekali menghadapi Kamboja, beda pakai 4-1, 4-1 misalnya. Menghadapi Laos yang lebih ringan, misalnya dia bisa 4-3, 3-3. Very, very offensive. Dan melawan Vietnam sangat defensif. Jadi sebetulnya dia bisa mengubah strategi-strateginya. Nah ini ya, saya menduga dia akan pasang formasi yang sangat aman, dia 4-4-2. Tidak akan 4-3-3, karena 4-3-3 ada kemungkinan besar pemain akan ngotot menyerang. Karena memang formasi itu sangat ofensif. Jadi kalau misalnya dia 4-4-2 atau 4-4-1-1, rasanya masih punya kesempatan untuk bisa recover. Dan bisa kuasai, karena kan memang tidak ada aturan gol tandang ya. Kita tetap harus memenangi laga ini. Dengan hasil tadi malam satu sama, kita anggap ini mulai dari nol lah. Mulai dari nol lagi. Lag kedua mati hidup bagi kedua kesebelasan, baik Singapura maupun Indonesia. Jadi Singapura punya keuntungan kan, bagi tuan rumah terus gitu. Tapi ada kemungkinan kita bisa menurunkan Egi Maulana, menurut Anda ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi tim Nas Indonesia? Lebih ke moral boosting ya, tapi kalau untuk strategi saya tidak terlalu oke. Karena dia kan bagaimanapun baru bergabung, ya kan? Butuh penyesuaian, sekelas Egi pun yang sudah tampil di Liga Eropa tetap butuh penyesuaian. Teman-temannya pun butuh penyesuaian untuk komunikasi, gitu loh. Sebetulnya, starting line-up yang pertama ketika melawan Singapura kemarin, menurut saya itu salah satu yang terbaik dari lima pertandingan terakhir. Sudah the winning team sebetulnya ya. Betul, jadi malah ketika Ersa masuk, tidak ada support kan. Dia bukan pemain yang buruk, tapi tidak ada support yang memadai. Karena memang physical fitnessnya sudah turun. Jadi memang kalau saya sih tetap dengan formasi yang kemarin melawan Singapura, tapi mungkin sedikit modifikasi di lini tengah supaya mereka tetap bisa keeping bola, bisa ball possession, bisa dikuasai. Karena Singapura tidak lebih baik dari Malaysia. Saya yakin kita bisa mengalahkan Singapura. Oke. Ya banyak yang mengatakan memang ketika bahkan tadi malam pertandingan berlangsung, teman-teman melalui grup WA begitu yang sama-sama menyaksikan. Kita nobarnya kan di rumah masing-masing, gitu. Betul. Langsung mengatakan, aduh kenapa diganti sekarang winning teamnya nanti aja, gitu. Menit 70 baru ganti komentar. Biasalah, kita jadi komentator kan kalau menyaksikan pertandingan gitu. Tapi memang kan si Sayung butuh penyegaran. Ini kan maraton kan. Dia butuh ada permutasi kombinasi di lapangan. Jadi saya rasa memang itu keputusan yang bukan salah lah. Tapi menurut saya ada sedikit ketidakberuntungan. Karena kita sebetulnya tetap menguasai jalannya pertandingan. Cuma memang kita tidak bisa mencetak gol tambahan. Dan Singapura lebih menekan memang. Terutama di 20 menit terakhir. Iya. Oke. Di beberapa pertandingan terakhir, Sintayong juga memasukkan Evan Dimas di pertengahan babak kedua. Ini sih strategi yang bagaimana menurut Anda? Atau sesekali kita ingin juga mungkin melihat kreativitas Evan Dimas dimulai sejak awal? Untuk pertandingan di leg kedua nanti terutama melawan Singapura? Saya yakin Evan Dimas akan diturunkan sejak menit pertama di leg kedua ya. Karena dia ini pemain yang punya visi bagus ya. Dia cukup smart. Dia bisa pegang bola. Dia bisa bagi bola. Dan dia bisa melakukan umpan yang baik. Dia betul-betul kreator sebetulnya di lini tengah. Cuma memang untuk menghadapi tim yang seimbang, dia memang butuh harus lebih ekstra. Karena memang pemain-pemain yang seperti Witan dan lain-lain, memang masih harus diberi ruang ya. Dan itu kadang-kadang suka bentrok ruangnya dengan Evan Dimas. Nah ini rasanya 2-3 hari ini saya yakin Sintayong akan memperbaiki itu. Tapi Evan Dimas memang ketika dimasukkan di babak kedua, strategi Sintayong untuk tetap bisa keeping bola. Terutama di lini tengah. Karena kita butuh orang yang punya visi yang bagus. Terutama ketika dapat bola, kita bisa langsung melakukan attacking. Ya. Dan membagi serangan ke kanan, ke kiri. Evan Dimas sudah mengatur serangan. Kita cukup bisa mengendalikan lagi situasi setelah bobol gawang kita begitu ya. Ya. Dia salah satu yang terbaik, sebetulnya. Bang Joy, peluang Indonesia untuk lolos ke dalam semifinal nanti tentu akan berhadapan. Kalau iya, tentu kita berharap. Kalau ini Sintayong kan salah satu menurut saya manager yang pandai begitu kan. Dan ketika dia sudah melihat sendiri timnya berhadapan dengan Singapura. Seperti tadi malam, dengan kondisi satu sama. Berarti di pertandingan lag kedua, ini semua mulai dari nol. Saya merasa bahwa dia sudah akan mampu menerjemahkan lagi sebuah taktik untuk tim Garuda bisa mengatasi Singapura. Kalau iya, kita bisa lolos dengan kondisi fisik yang mungkin sudah makin menurun, kita sebut saja begitu. Nah hal semacam ini, ini dibutuhkan kejelian tersendiri lagi dari Sintayong untuk melakukan rotasi dan bersiap untuk masuk final. Begitu, Bang Joy? Betul. Ya, dan ini kan memang maraton ya. Tapi untuk pertandingan pada tanggal 25 kan do or die. Kita, menurut saya, kita harus tetap dengan formasi yang sangat ofensif. Kita sudah harus menganggap lag kedua tanggal 25, itulah final begitu ya? Ya, harus selalu dianggap final. Dan balik lagi kan tidak ada aturan gol tandang, jadi dia tetap harus memenangi laga. Kalau saya sih pressing hebat di babak pertama, bikin gol sebanyak mungkin. Lalu kita bertahan di babak kedua. Karena kan kita bisa bertahan, terbukti kita melawan Vietnam, kita bertahan dengan sangat bagus. Jadi kita bisa bertahan sebetulnya kan. Kita juga bisa menyerang. Kalau lihat produktivitas, kita salah satu yang terbaik. Bahkan yang terbaik di seluruh turnamen. Jadi rasanya kita punya kemampuan sangat bagus untuk mencetak gol cepat. Lalu kita kemudian bertahan. Tapi tidak bisa dengan satu gol saja, mungkin dua atau tiga gol. Setelah itu kita bertahan dengan sekali-sekali serangan balik. Harian Kompas hari ini di halaman olahraga mengatakan kalau bisa Indonesia memenangkan pertandingan lag kedua tanpa perpanjangan waktu, tanpa adu penalti. Sekali lagi dari sisi fisik, supaya kita bisa lebih menyimpan tenaga kalau kita masuk final. Anda setuju, Bang Joy? Sangat setuju ya, karena memang ini kan turnamen panjang. Dan yang menunggu kita di final kan kalau tidak Thailand ya Vietnam. Satu, dua tim yang sebetulnya memang paling favorit di turnamen ini. Indonesia less favorit, tapi kalau sudah masuk final apapun bisa terjadi. Tapi tetap ini kan finalnya juga dua lag. Iya, oke. Jadi apapun masih bisa terjadi untuk menerapkan strategi dan masih panjang perjalanan dari tim nasi Indonesia. Iya, jadi saya selalu nih kalau ngobrolin olahraga di Sapa Indonesia pagi, saya minta dari Narasumber, menurut Bang Joy, kita mampu mengatasi Singapura di lag kedua dan lolos ke final menurut Anda? Saya yakin mampu, kita bisa menang bahkan lebih dari dua gol. Dan kita punya pertahanan yang bagus, kita punya penyerang yang bagus, Sintayong bisa melakukan itu. Oke, nah itu harapan. Kita satu persatu lebih dulu, masuk final dulu, jadi di lag kedua kita dukung lagi tim nasi Indonesia. Bang Joy, terima kasih ya. Kita ketemu lagi untuk bahasan atau analisa mungkin menjelang final. Amin, kira-kira begitu. Terima kasih Bang Joy, sampai ketemu.